Intro Halo bapak-bapak dan juga tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmwati Bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di versi PubNet Ada berita kabar apa saja pada hari ini? Saksikan selengkapnya Intro Kabar pertama datang dari pelatih kepala presi Bandung yaitu Bojen Hodak Yang akhirnya membocorkan bahwa dirinya sedang menunggu sosok asisten pelatih baru Untuk membantunya mendampingi Maung Bandung pada kompetisi Liga 1 2023-2024 Pelatih berkeluarga negaraan Kroasia itu menjelaskan sosok asisten pelatih tersebut Akan segera tiba di Indonesia dalam waktu dekat Saat ini sosok tersebut masih dalam perjalanan menuju Indonesia Dirinya menambahkan kedatangan asisten pelatih barunya itu akan ditentukan oleh kecepatan pihak persip mengurus dokumen Sebagaimana kita tahu ya kalau misalnya warga negara asing mau bekerja Indonesia itu harus punya kitas Nah namun meskipun membocorkan perihal kedatangan nih Bojen Hodak masih enggan membeberkan siapa sosok asisten pelatih tersebut Yang digadang-gadang akan membantunya di Persib Nah pelatih Hodak hanya membocorkan bahwa sosok asisten pelatih tersebut berasal dari negara yang sama Dengannya yaitu dari Kroasia Nah kalau misalnya para Boboto punya tembak-tembakan nih sosok asisten pelatih boleh dong komen-komen di bawah Nah masih dari pelatih Bojen Hodak ya Yang mengungkapkan bahwa dirinya ingin mendatangkan pemain baru di bursa transfer pertengahan musim nanti Ya belak-belakan menyebut ingin ada dua pemain baru yang memperkuat tim Persib Bandung di bawah asuhannya Nah adapun bursa transfer pertengahan musim ini akan dibuka mulai tanggal 1 hingga 28 November 2023 nanti Saat ini Bojen Hodak sendiri memakai squad dari peninggalan pelatih sebelumnya ya yaitu Luiz Mia Beberapa pemain baru yang direkrut Luiz Mia musim ini tuh ada Rian Kurnia, Putu Gede, Edda Fabriance dan juga Alberto Rodriguez Martin Kemudian di akhir bursa transfer awal musim kemarin Persib Bandung juga mendatangkan Levi Madinda Nah kalau misalnya Boboto kira-kira pengennya nih Bojen Hodak mendatangkan siapa ya kira-kira Atau Kak bisa? Narik? Siapa? Bape, Bape Bape, Bape Atau Laling Halan? Atau mungkin juga Ronaldo dari Arab di Tando? Coba komen-komen ya saran-saran kalian ke Bojen Hodak Nah kita beralih nih ke berita lainnya yaitu tentang polemik antara Timnas dan Persib Bandung nih ya Pegang Putra Nugraha yang dipanggil yang kita tahu dipanggil oleh Coach Hinteyong Ini terpantau masih mengikuti latihan Persib Bandung di lapangan Stadion Sidolik hari Kamis 10 Agustus 2023 kemarin Saat tim Indonesia U23 lainnya telah memulai latihan perdana di lapangan A Kompleks Glora Bung Karno Senayan, Jakarta Padahal pemain yang akrab di Sapa Etan tersebut menjadi salah satu dari 26 pemain yang dipanggil Sinteyong bersama punggawa Persib lainnya yaitu Robby Darwis Nah bahkan Robby Darwis tuh diketahui udah bergabung dan ikut berlatih bersama dengan timnas Indonesia lainnya Situasi yang dialami kedua pemain Persib tersebut mengundang spekulasi bahwa pelatih Persib Panjian Hodak Enggak mengizinkan para pemainnya untuk ikut latihan atau pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U23 Nah kini muncul pernyataan dari Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji Yang menyebutkan bahwa pemain kelahiran Bandung itu Bekam Putra akan bergabung bersama timnas Indonesia pada 13 Agustus 2023 Nah berarti waktu tersebut yaitu sehari setelah pertandingan pekan ke-8 Persib Bandung di Stadion GBLA hari Minggu nanti Jadi mungkin kayaknya Bekam Putra mau membela dulu Persib Bandung hari Minggu terus besoknya langsung caw bersama Sinteyong dan kawan-kawan Nah itu dia tadi Bobotorin Tribun News informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian masih penasaran sama informasi lainnya terutama atau seputar persiapan menuju pertandingan pekan ke-8 melawan Barito Putra nanti Kalian bisa langsung cek aja di tribunjabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Renos Mewati pamit undur diri, terima kasih kalian menyaksikan dan sampai jumpa di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Agak hilang di akhir Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung